Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan di persidangan dan terdakwa tidak menyesali perbuatannya. Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dan kegaduan yang meluas di masyarakat. Hal-hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa sopan di dalam persidangan. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka kami penuntut umum dalam perkara ini. Menuntut supaya menjadi hakim pengadilan negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara yang dimutuskan. Satu, menyatakan terdakwa Putri Candrawati terbukti bersalah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer pasal 340 Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KHP. Dua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Candrawati dengan pidana penjara selama 8 tahun dipotong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Tiga, menyatakan barang bukti berupa dari poin A sampai dengan poin 83 dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Empat, menetapkan kepada terdakwa Putri Candrawati dibebani membayar perkara sebesar 5.000 rupiah. Demikian tuntuan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini Rabu tanggal 18 Januari 2023 Jaksa Penuntut Umum. Demikian yang mulai. Mohon untuk pada pengunjung untuk tenang atau kami bisa perintahkan untuk saudara dikeluarkan. Mohon untuk tenang, tolong hargai persidangan. Saudara terdakwa, saudara mengerti atau mau konsultasi pada penasihat hukum saudara? Silahkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.